Nah ada dua jenis pemanasan ya kalau buat saya itu ada pemanasan yang bersifat motorik yang akan saya bahas khususnya di lesson ini Itu tentang bagaimana menyimbangkan empat jari ini dan menyelaraskan dengan tangan kanan Terutama jari kelingking ya karena jari kelingking ini termasuk jari yang paling susah diatur ya Dan yang kedua adalah pemanasan yang bersifat menyimbangkan antara apa yang kita pengen dengar dan apa yang kita pencet di fingerboard Jadi kalau jenis pemanasan seperti itu itu bisa kita bisa bikin scales kita bisa bikin sequence kita bisa melakukan apa namanya arpeggios atau broken chords itu juga bisa Tapi kadang-kadang dalam hal-hal tertentu maksudnya dalam situasi tertentu kita gak bisa dengar dengan baik ya terutama misalnya di backstage gitu berisik Jadi khusus untuk lesson ini saya akan membahas gimana cara kita melakukan pemanasan sebagai gitaris tapi murni untuk motorik aja Hai saya Dion Jana Priya dan di channel ini saya akan bahas segala sesuatu yang menyangkut tentang jazz gitar dan improvisation Tapi khusus hari ini saya mau bahas tentang teknik terutama tentang teknik motorik tangan kiri Khususnya bagaimana kita menguatkan jari kelingking dan menyelaraskannya dengan ketiga jari lainnya Oke jadi tentang pemanasan seperti saya bilang di awal adalah saya membedakan dua jenis pemanasan ya Yang pertama pemanasan yang bersifat sequence atau scales dan akord mungkin broken chords dan arpeggios juga bisa Tapi itu bisa dilakukan selama kita ada di rumah dan kita bisa dengar gitar dengan jelas ya Tapi kadang-kadang kita misalnya nunggu performance di backstage terus suara background noise nya banyak gitu dan kita gak bisa dengar gitar dengan jelas Itu justru akan bikin frustrasi jadi misalnya saya bawa gitar saya di backstage biasanya saya melakukan tiga Tiga metode pemanasan ini yang menurut saya cukup efektif untuk melatih motorik aja Jadi setidaknya pas udah sampai di atas tuh kita tangannya gak kaku gitu jadi tangan kita udah siap untuk action udah siap untuk ngapain aja yang kita mau gitu Tipe pemanasan yang pertama ini saya namakan oktav Latihan oktav ya Jadi kita disini mulai dari F Terus sebenarnya prinsip dasarnya adalah kita mainin satu note aja jadi F ya Dengan oktav-oktav yang berbeda-beda Jadi dari sini kita pindah naik satu oktav kita naik satu oktav lagi Turun satu oktav, naik satu oktav, naik satu oktav, turun satu oktav, turun satu oktav Dan kadang-kadang bisa lagi naik sampai kesini ya Nah ini oktav semua nih, ini note nya F semua Jadi coba perhatikan fingering nya dan bagaimana saya melakukannya Dan anda bisa tiru di rumah Oke kita mulai dengan jari 1 disini di senar 6 Oke Terus kita mulai dengan, kita lanjutkan dengan F di senar 4 Terus F di senar 1 Balik Oke jadi yang pertama Kenapa kita harus balik? Karena kita pengen ke atas sini ya Jadi disini jari manisnya kita ganti dengan jari telunjuk Mulai lagi Ganti lagi dengan jari telunjuk dari kelingking F di senar 5, ganti jari telunjuk F di senar 3, ganti jari telunjuk F di senar 1 yang tinggi, ganti jari telunjuk F di senar 4 F di senar 6 Balik lagi Ya sampai note tertinggi Oke penting untuk diperhatikan bahwa kita menghindari note-note staccato ya Atau note yang pendek-pendek Jadi jangan main kayak gini Jangan kayak gitu Tapi usahakan kita main legato Jadi sebelum note yang berikutnya bunyi Note yang sebelumnya itu jangan dimatiin dulu Jadi bunyi full Ya perhatiin pergantian jarinya Ini harus pelan-pelan dulu pertama ya Jadi bunyinya kayak satu phrase panjang ya Oke lalu kita balik ya Dari sini kita balik lagi Seperti kita tadi naik Ganti kelingking Ganti jadi manis Ganti kelingking disini lihat Oke sekali lagi Jadi latihan oktav ini berguna untuk 2 hal Yang pertama kita nguasain fingerboard ya Kita membiasakan tangan kita untuk gerak ke seluruh fingerboard Dari awal sampai habis ini Dan juga latihan ini kadang-kadang saya pakai Misalnya saya mesti main di gitar yang beda Misalnya mesti ganti gitar Jadi ini scales-nya kan beda ya Kalau semi hollow body Tiba-tiba saya mesti main di electric guitar Misalnya strad Itu scales-nya beda Jadi ini salah satu latihan juga yang saya pakai Ketika saya mesti ganti gitar di tengah-tengah Jadi kalau udah lancar di F Kita bisa naikin setengah ke G flat ya Sama prinsipnya Naik setengah lagi Untuk tipe pemanasan yang kedua Ini latihan kromatik Dan ini tipe pemanasan yang udah cukup umum dilakukan ya Jadi mungkin kita bikin dari fret 7 sini Kenapa fret 7? Karena ukuran dari fret 7 sampai 10 ini Ini kurang lebih hampir sama semua ya Jadi kalau misalnya kita mau bikin di fret 1 sih Boleh aja Atau mau bikin di fret atas sih boleh aja Cuma untuk awalnya saya saranin di fret 7 sampai fret 10 Jadi kita mulai dari senar 6 bisa Mulai dari senar 1 juga bisa Dan kita bisa naik atau turun Jadi prinsipnya adalah kita main satu-satu note ini Dan dengan seimbang dan legato Bukan stakato jadi nggak Dan juga nggak Jadi semua note mesti balance Oke misalnya kita mulai dari senar 1 Naik senar 2 Dan seterusnya Untuk tangan kanannya perhatikan ini selalu geraknya alternate picking Jadi naik turun Ingat setiap note volumenya harus sama ya Jadi kalau bisa jangan Jangan kayak gitu Jadi jangan dikasih aksen Semuanya harus rata Kalau misalnya mau turun Kita juga bisa kombinasi dengan mulai dari Dari clinking dulu menuju ke jari 1 ya Satu hal lagi yang harus diingat Kalau kita latihan kromatik itu Kita sebenarnya jangan Nggak perlu cepat-cepat Karena yang kita latih bukan speed disini Tapi yang kita latih koordinasi kan Jadi kita pengen note-nya itu Bersih, jelas Dan kasih waktu juga Buat tangan kita Tangan kanan kita Untuk terbiasa dengan tonenya ya Jadi jangan langsung ngebut gitu ya Misalnya kemana Jadi tujuannya sebenarnya bukan itu Bukan speed Tapi kita pengen koordinasi Jadi kalau saya ngeliatnya speed itu Sebenarnya efisiensi aja Kalau misalnya kita well coordinate Dan kita tekniknya efisien Speed akan datang dengan sendiri Jadi itu nggak berarti banyak sih Sebenarnya speed itu kan kayak Fasilitas aja Kalau kita bisa main cepat Itu untuk memfasilitasi Kebutuhan di mana kita harus main cepat gitu Tapi itu bukan tujuan gitu sebenarnya Oke lalu tipe pemanasan yang terakhir Ini saya dapat juga dari teknik klasik ya Jadi kita mesti lihat secara struktur jari kita Ini sebenarnya yang paling lemah itu adalah clinking ya Dan sedangkan yang paling kuat itu biasanya Dua jari ini Jadi di latihan ini kita cuma ngambil Satu bagian dari fretboard ya Misalnya kita mulai dari B ke C Ini kita hammer on Atau pull off Jadi kalau misalnya dilihat ya Misalnya Anda bisa coba sendiri di rumah Jadi kalau kita pakai dua jari ini aja Untuk hammer on dan pull off Ini biasanya nggak masalah ya Di sini misalnya kita pull off Terus di sini kita main Oke lalu kita ganti dengan jari ini Dua jari ini Nah ini biasanya sedikit lebih challenging ya Tapi yang masalah itu kalau kita ganti dengan dua jari terakhir ini ya Jadi dalam eksersiasi ini usahakan untuk Main dengan pelan-pelan Dan usahakan untuk hammer onnya ini Dua note ini jelas Jadi nggak lemes gitu ya Nggak gitu Oke naik lagi Nah begitu juga untuk pull offnya Untuk pull off kedua note itu harus jelas Oke terus turun Oke Jadi nggak perlu cepat-cepat Ingat yang kita kejar di sini bukan speed tapi koordinasi Jadi misalnya Kita mulai dari B Coba bisa nggak kita lakukan ini sampai E Coba sekali-sekali di challenge aja gitu kita ya Dan seterusnya Naik lagi Oke biasanya setelah beberapa fret ini udah mulai pegel ya Jadi kalau misalnya pegel stop aja dulu Ini tipe latihan teknik yang lumayan demanding Jadi kalau dirasa udah pegel banget Jadi jangan diterusin Kalau saran saya jangan diterusin nanti daripada cedera Jadi coba latihan pelan-pelan aja Dan usahakan untuk kasih note yang jelas banget Yang artikulasinya bagus Dan hammer on dan pull offnya juga bersih Itu lebih penting daripada ngejar speed Atau ngejar seberapa banyak fret yang kita bisa cover Selain tiga metode yang tadi Saya juga sebenarnya ada satu metode pemanasan Ini biasanya saya bikin kalau misalnya Saya nunggu di backstage Terus gitar saya di atas tanggung gitu Jadi mau gimana pemanasannya Jadi sebenarnya simple aja Kita coba tangan kiri ini kita bikin seperti ini ya Jadi kayak kita menggenggam gitu Nggak perlu terlalu keras Dan ini kita lakukan dengan berulang kali gitu Kadang-kadang agak cepat juga boleh Jangan sampai pegel ya Kalau nggak malah rap ntar mainnya Dan ini tangan kanan juga sama Jadi kayak ngebuka terus ditutup gitu Dan ini salah satu cara yang menurut saya cukup efektif ya Kalau misalnya gitar saya di atas Terus kadang-kadang mesti nunggu setengah jam apa satu jam gitu Dan kita nggak ada akses ke gitar Tapi tangannya udah kaku Sama satu lagi kalau misalnya kita nggak ada gitar Jangan pernah gini ya Kalau misalnya kita mau pemanasan gitu Karena ini justru akan bikin cedera pergelangan Jadi coba aja cara yang tadi saya sebut Jadi dengan cara menggenggam lalu Lalu ngelepasin gini seperti ini Oke sekian tips saya tentang pemanasan Semoga bisa membantu Anda buat main lebih baik Kalau buat lesson-lesson lainnya Terutama yang berhubungan sama jazz improvisations Dan teknik gitar atau jazz gitar Silahkan lihat video yang lain dan subscribe Untuk online course saya di Teachable Silahkan lihat link di bawah ada deskripsinya di bawah Dan silahkan mampir aja Dan kita bisa diskusi disana Lewat forum Guyub Gitar Oke thanks udah nonton dan sampai ketemu Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu